Intro Belakangan ini tuh santer banget terdengar kabar bahwa mobil SMK Bima ini Sudah resmi di launching dan juga bakalan resmi dijual di Indonesia Intro Kabarnya beberapa waktu lalu mobil ini sudah diresmikan oleh Bapak Presiden kita Bapak Presiden Jokowi Dodo di pabrik SMK nya sendiri yaitu di Boyolali Tapi bingung juga nih buat yang pengen beli mobil ini tuh bakalan belinya tuh kemana gitu Karena dealer SMK sendiri belum tersedia di beberapa daerah Bahkan di Yogyakarta atau di sekitarnya itu saya belum melihat showroom untuk mobil SMK ini Dan kabarnya mobil ini akan dijual dengan harga kisaran 100 jutaan ya Jadi untuk harga segitu mobil ini tuh bakalan bersaing dengan New Carry, dengan Grand Max, dan juga dengan DFSK Yang mempunyai harga yang tidak jauh pula yaitu kisaran 100 jutaan Nah kira-kira mampu bersaing gak nih si SMK ini SMK Bima bakalan ngalahin si Suzuki Carry maupun Daihatsu Grand Max Kita tunggu aja semua itu tergantung dengan strategi marketingnya masing-masing Kalau memang kualitas dari SMK ini memang lebih bagus dari mereka Insya Allah mobil ini bakalan laris di pasaran Indonesia Soalnya kalau dilihat dari segi bodi terus terlihat yang ada di foto ini ya Mobil ini tuh terlihat sangat bongsor banget Dengan kabin yang luas terus bak yang luas juga Walaupun memiliki mesin yang 1200 cc Tetapi kalau misalkan daya muat angkutnya banyak Kemungkinan mobil ini bakalan juga mampu bersaing di pasar Indonesia Nah pokoknya kita tunggu aja nih mobil SMK Bima ini Kapan sih bakalan bisa mendarat di jalanan Indonesia Bakalan mengaspal Kalau memang mobil ini berkualitas bagus Insya Allah mobil ini bisa memegang pasar niaga Indonesia Halo Halo Halo